Selamat pagi. Informasi mengenai upaya KPK menjemput paksa Ketua DPR RI Setia Novanto mengawali Indonesia Morning Show hari ini. Rabu malam penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Setia Novanto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini merupakan tindakan lanjutan lembaga antirasuah setelah KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada orang nomor satu di lembaga legislatif DPR. 11 kali panggilan KPK dalam penyidikan kasus korupsi bancakan KTP elektronik hanya dianggap sebagai angin lalu oleh Setnof. Kalau nanti belum ditemukan, kami akan mempertimbangkan lebih lanjut dan berkoordinasi juga dengan pihak Polri untuk menerbitkan surat DPO karena proses penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan semaksimal mungkin dan prinsip semua orang sama di mata hukum. Namun, upaya penjemputan paksa KPK belum buahkan hasil. Hingga Kamis Dinihari keberadaan Setia Novanto tidak diketahui. Penyidik KPK yang datang ke rumahnya hanya bertemu istri dan kuasa hukum Setnof. Penyidik meninggalkan rumah Setnof dengan membawa sejumlah koper, tas, jinjik, dan rekaman CCTV yang diambil dari pos petugas keamanan. Sebelumnya kuasa hukum Setnof berkuku KPK tidak bisa memenggil kliennya lantaran hak imunitas yang dibiliki Setnof sebagai anggota DPR. Kuasa hukum Setnof bahkan ajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi terkait penetapan kembali status tersangka kliennya. Parlemen anggota itu mempunyai hak imunitas sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 Pasal 20A Ayat 3. Mereka cuma jawab ya saya hanya melaksanakan tugas. Jadi dalam hal ini yang jelas KPK sudah melecehkan Undang-Undang Dasar 45. Dan saya juga mendengar katanya ada suatu pengumuman daripada judul bicara KPK yang menyatakan kerjasama antara KPK dan Polri melakukan penangkap. Hal itu keliru. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai materi yang dilayangkan Setnof merupakan upaya ketua umum Partai Golkar tersebut untuk lepas dari jeratan hukum. Pasalnya pengujian Undang-Undang KPK baru diajukan saat Novanto dijadikan sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Usaha untuk bebas. Ya, ya tentu. Ya selama itu hukum membolehkan ya kita tidak boleh melalangnya. Semua orang yang mempunyai lega standing boleh ajukan ke KPK. Kalau tidak setuju, merasa dirugikan oleh Undang-Undang yang ada. Pertanyaannya kenapa nanti kena baru wajukan. Itu tinggal itu pertanyaannya kan. Jika dirunut ke belakang, nama Setnofanto telah lama disebut-sebut menjadi salah satu penerima aliran dana dalam kasus pegakorupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Terbaru dalam persidangan terdaku Andi Narogong di pengadilan TVKOR Senin lalu. Dalam rekaman yang diputar KPK percakapan antara Sugiharto, Johannes Marlim dan Anang Sukiana Sugiharjo sebutkan adanya jatah uang untuk Setia Novanto. Dikonfrontir oleh jaksa, Sugiharto yang telah difonis lima tahun penjara dalam kasus ini sebutkan jatah untuk Setnof sebesar 60 miliar rupiah. Berapa, Pak, yang dibicarakan jatahnya itu berapa? Ya, pokoknya itu belum hitung, belum pasti. Tapi yang jelas, hitungan itu kalau bisa 100 ribu. 100 ribu? Ya. 100 ribu atau 100 berapa nih? 100 ribu. 100 ribu apa? US, harus 100 ribu. US dolar? Jok, ya. 17 Juli silam, KPK memasukkan Setia Novanto dalam denetan tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Namun dia berhasil lepas dari status tersangka setelah Hakim Tugal Cepi Iskandar memenangkan gugatan prapranilannya akhir September lalu. KPK kembali bergerak dengan mencekal set-off untuk keluar negeri pada 2 Oktober. Ia kembali ditetapkan tersangka pada 10 November. Tak mau kalah, set-off juga laporkan dua pimpinan KPK, Agus Raharjo dan Saud Situmoran, atas dugaan pemasuan dokumen perpanjangan pencekalan dirinya keluar negeri. Polri sudah keluarkan surat perintah dimulainya penyidikan untuk dua pimpinan KPK. Namun berbeda dengan Set Novanto, kedua pimpinan lembaga antirasuah pastikan siap jalan di pemeriksaan karena surat pencekalan dikeluarkan sesuai prosedur. Iberi Putan melaporkan dari CNET.